hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Hai saya punya satu alat timer digital namanya ya merknya kaiser lumayan bagus saya pakai biasanya untuk aneh ya pada tas telur karena membutuhkan untuk mati hidup untuk listriknya dalam satu harinya itu empat kali Hai jadi gimana alatnya ini adalah alatnya ya timer digital dalam bentuk stop kontak ya ada colokannya kemudian di sini ada tempat baterainya ya jadi enaknya timer digital ini adalah untuk timernya untuk waktunya jamnya ini enggak anu ya enggak enggak mati walaupun dalam posisi lampu mati ini enggak mati jadi keakuratan untuk otomatisnya itu masih masih bisa gitu karena memang untuk jamnya ini pakai memakai baterai merknya kaiser di sini ada beberapa tombol ya di sini ada empat sama tiga tujuh ya tujuh delapan sama resetnya ini untuk Hai apa namanya untuk Hai spesifikasinya ini ya di belakang ini ini tipenya adalah ksr k28 kemudian dia apa namanya timer ini bekerja di 230 volt ya 50 volt kemudian maksimal lotnya adalah 16 ampere kemudian maksimal wadnya adalah 5000 i3500 jadi dia mampu untuk Hai untuk mesin atau elektronik yang sampai tiga 3500 ya artinya walaupun seperti kulkas atau ber itu dia masih mampu timernya masih mampu Hai kemudian minimal settingnya adalah satu menit dan akurasinya adalah kurang lebih satu menit juga Hai nah oke kita coba untuk settingannya bagaimana ya Hai jadi untuk Hai teman-teman yang beli ya yang beli pertama kali itu mestinya ini kadang-kadang jamnya cocok kadang-kadang enggak ya kemudian settingannya juga belum tentu atau enggak sesuai dengan yang kita inginkan jadi bagaimana settingannya yang pertama adalah disini adalah ada tombol kecil R jadi ini kita pencet ya kita pencet dengan jarum untuk meresetnya ya Hai seret nah ini ya kemudian kita lepas nah ini tampilannya kayak gini Hai nah nah kembali ke nol semua kan ya setelah itu kita cocokkan dulu jamnya ya sekarang seumpama jamnya jam berapa ya Hai semua jam 8.30 ya sekarang ya jadi ini yang clock ini kita pencet Hai kemudian week ini adalah untuk hari ya Hai bikin untuk hari nah di atas ini kan nah ini di atas ini ada Monday Tuesday Wednesday dan seterusnya nah ini Hai kemudian di di jamnya kita cocokkan juga jamnya Hai jam 8.30 ya jadi ini untuk clocknya ini tetap kita pegang ya kita pencet terus jangan dilepas untuk untuk mengaktifkan week sama hours sama menit jadi jamnya ini kita pencet sampai jam 8.00 kemudian menitnya sampai 30.00 ya Hai selesai nah setelah itu ini kan jamnya sudah selesai dan harinya sudah selesai setelah itu bagaimana program otomatisnya program otomatisnya itu ada disini ya di tengah ini ada tulisan prog nah ini kita klik nah disini tersedia sampai 8.00 eh sampai 20 program ya sampai 20 program ini Hai nah ini kan kan ini program yang terakhir 20 jadi dalam satu hari kita bisa menyetting 20 kali Hai nah ini kembali ke satu ya kita coba untuk setting ya Hai jadi program ini kita hai 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 ini Hai terlalu lupa tak kembalikan ke angka satu lagi ini Hai untuk program yang pertama Hai haa untuk program yang pertama kita setting harinya hai 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 ini ya Hai jadi settingan harinya ini apakah kita mau mengaktifkannya mengaktifkan otomatisnya itu full kayak gini satu minggu full 7 hari atau ditentukan perharinya Monday Tuesday Wednesday dan seterusnya ya atau cuman empat hari lima hari ya Monday Tuesday Wednesday dan seterusnya itu ya atau sadar Saturday dan Sunday Iya cuman dua hari nah sekarang kita coba untuk biasanya saya makanya satu hari bukan satu hari satu satu minggu full itu otomatisnya itu harus aktif untuk penetas telur ya atau untuk toko toko juga enggak papa atau ini kembali lagi tar kalau dibiarkan kalau dibiarkan ini bisa kembali lagi ya jadi kita aktifkan untuk satu minggu full ya enggak mah nah ini kan di atas ini kan penuh semua untuk harinya nah kemudian jamnya 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 kita aktifkan di jam 8 ya Ayo kita aktifkan di jam 8 kemudian menitnya menit langsung ini kan dalam ini kan dalam posisi on ya program program kemudian on jadi hidupnya di jam 8 kemudian nah ini offnya kita setting di jam 8 8 8 10 8 2 menit sampai 8 8 2 menit kebanyakan ya 10 menit ajalah 8 10 menit kemudian 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 di program keduanya kita aktifkan di jam 9 eh jam jam berapa jam dalam biasanya 4 4 jam 3 jam atau 4 jam 9 9 10 11 12 nah diaktifkan di jam 12 untuk program keduanya 12-12 jam 12-10 jam 12-10 jam 12-10 jam 12-10 ya jam untuk program seterusnya jam program 4 5 6 sampai 20 itu juga bisa disetting jadi terserah teman-teman mau settingnya ditaruh di jam berapa ya sudah selesai ini biarkan saja ya nanti kembali sendiri kok ini juga nah ini ya ini sudah aktif autonya dan ini posisinya off ya auto off ini ya ini kan di sini kan ada on ya ini yang kecil itu tulisan yang kecil ada auto on ada auto on kemudian ada nggak jelas ya ada off ada auto off nah ini gimana sih apa keterangan ini jadi gini kalau sudah diaktifkan settingannya ya jadi kalau memang posisinya untuk 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 otomatisnya itu maksudnya untuk settingan listriknya itu dalam posisi mati sumpah maya ditaruh di auto auto off gitu ya kalau listriknya itu dalam posisi hidup maka ditaruh di auto on gitu ya tapi kalau mau nggak mengaktifkan auto otomatisnya ya maksudnya kita mau mematikan secara manual semuanya listriknya nah itu ditaruh di off atau kita menghidupkan secara manual ditaruh di on tanpa otomatis ya tapi kalau yang yang dengan otomatisnya disitu kita milihnya auto off auto on atau auto off ya untuk hidroponik itu kan kalau siang kan hidup listrik harus hidup karena membutuhkan aliran air kalau malam kan mati nah kalau settingnya itu di siang hari kan harus hidup jadi kita taruh di auto on tapi kalau settingnya itu di malam hari ya itu kan listrik itu kan dalam posisi mati jadi kita taruh di auto off tuh maksudnya seperti itu otomatisnya aktif tapi listrik dalam posisi off nah kalau di siang hari hidroponik otomatis aktif tapi posisi listrik dalam posisi on seperti itu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman dan alat ini sangat berguna ya bagi ya kalau bagi saya sangat bermanfaat untuk penatas telur atau untuk teman-teman yang lupa yang punya toko atau dalam pepergian jauh dan beberapa hari rumahnya mau di lampunya itu hidup mati ya kalau malam hidup kalau siang mati sendiri itu ya caranya pakai timer digital gitu ya nggak repot-repot ke tetangga juga jadi enaknya itu ya atau untuk yang lainnya juga banyak manfaatnya ini masih oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati